Banjir luapan sungai Citarum kembali menarjang pemukiman warga di tiga kecematan di Kabupaten Bandung. Senin pagi ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Aktivitas warga pun menjadi terhambat serta harus menggunakan delman dan perahu sebagai alat transportasi. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Bandung Selatan sejak minggu sore mengakibatkan sungai Citarum kembali meluap ke pemukiman warga. Senin pagi ratusan rumah warga di kawasan Andir dan Balai Endah Kabupaten Bandung terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Menurut seorang warga, air mulai merendam pemukiman warga minggu malam ketika azan isya berkumandang sehingga aktivitas warga menjadi terganggu. Berapa meter? Bami di rumah kan tosik sawernya, ayahnya saya salutur, Bami di itu sepinggang, pentun sampai terang, sampai terang, sampai terang, sampai di jalan, sampai terjalan, sampai terjalan, sampai terjalan. Jam berapa Ibu naiknya Pak? Kira-kira jam 7 lah, habis pulang dari manjir, ternyata di rumah itu sudah tinggi air, hampir 1 meter. Warga berharap banjir segera surut sehingga aktivitas mereka normal kembali. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.